Pasta gigi Bahan ini terbilang yang paling mudah didapatkan karena Anda gunakan tiap hari. Namun demikian, pastikan pasta gigi yang akan Anda pakai untuk mencerahkan bibir adalah pasta gigi berwarna putih. Tidak memiliki kandungan detergen dan tidak berbentuk gel. Caranya Mengoleskan sedikit pasta gigi pada bagian bibir. Ini dapat dilakukan sebelum tidur secara rutin kemudian bersihkan dan bilas gitu bangun tidur. Jika tidak, dapat memilih waktu lain dan membiarkan pasta gigi di bibir Anda selama 2 menit saja sebelum membilasnya. Untuk melakukan treatment yang satu ini, pastikan bibir Anda berada dalam kondisi sehat, tidak sedang terluka atau berdarah. Mengoleskan pasta gigi dalam keadaan bibir tidak sehat hanya akan menyebabkan iritasi dan bukannya menyehatkan bibir. 2. Madu Madu merupakan zat alami yang tidak hanya nikmat di lidah dan dapat mempertebal imun tubuh. Akan tetapi juga merawat kecantikan kulit dan mencerahkan bagian bibir. Madu secara khusus dapat menyerap kemudian meremajakan sel-sel dalam bibir Anda. Karena itu untuk kebutuhan mencerahkan warna bibir. Caranya, Anda dapat menggunakan madu dengan mengoleskannya di bagian bibir. Memijit seluruh bagian bibir Anda dengan lembut dan membiarkannya semalaman selama Anda tidur. Meski demikian, Anda dapat melakukannya di waktu lain ketika tengah tidak melakukan banyak aktivitas dan mendiamkannya selama 15 menit di bibir Anda. Untuk hasil terbaik, upayakan Anda memilih madu murni sehingga vitamin C-nya masih berlimpah dan rutin mengulang. Treatment ini Anda juga bisa mengombinasikan treatment ini dengan cara pertama dengan terlebih dahulu menjajal. Cara pertama 3. Jeruk nipis Jeruk nipis adalah bahan alami lain yang dapat membantu Anda mendapatkan bibir cerah merah alami. Satu di antara manfaat dan kandungan jeruk nipis adalah untuk perawatan wajah dan jerawat. Tidak terkecuali menjadikan bibir merah cerah alami. Caranya Anda tinggal memeras jeruk nipis hingga 2 sendok makan kemudian mencampurnya dengan sedikit air hangat. Setelah itu Oleskan campuran air hangat dan perasan jeruk nipis ke bibir Anda dan biarkan selama 15 menit. Sebelum memilasnya Untuk hasil terbaik, upayakan menggunakan air hangat sebagai air bilasan terakhir. Cara ini diyakini ampuh untuk mencarahkan bibir termasuk bibir yang sudah terlanjur menghitam. Seperti cara-cara sebelumnya. Melakukan treatment ini sebelum tidur kemudian membilasnya gitu bangun tidur sangat. Direkomendasikan untuk hasil terbaik. Utamanya jika Anda dapat memastikan posisi tidur yang tidak banyak bergerak sehingga kandungan air. Jeruk nipis dapat terserap dengan baik. 4. Mentega Mentega merupakan bahan lain yang bisa menjadi alternatif dalam usaha Anda memerahkan bibir. Kandungan minyak yang melimpah dalam mentega dapat melembabkan kulit dan atau mengembalikan kelembapannya. Bahan ini akan sangat membantu mencerahkan bibir Anda yang kurang lembab dan kering dengan terlebih. Dahulu memberi asupan minyak yang cukup. Cara melakukan treatment ini sangat sederhana. Yakni dengan mengoleskan mentega secukupnya sebelum tidur. Membiarkannya semalaman dan membilasnya begitu bangun tidur. 5. Alpukat Alpukat umumnya dikenal karena rasanya yang enak ketika disajikan dalam bentuk es buah atau juise. Selain itu, buah ini ternyata juga baik dalam membantu mencerahkan warna bibir utamanya jika dicampur dengan minyak zaitun. Caranya, Anda tinggal mengiris buah alpukat atau menghaluskannya kemudian campurkan dengan minyak zaitun. Secukupnya, jika mau menggunakan takaran, Anda bisa menggunakan 50 gram buah alpukat dan 2 hingga 3 tetes minyak zaitun. Aduk campuran tersebut kemudian pijat pelan pada bibir Anda dan biarkan selama 5 menit. Setelah itu, gunakan air hangat untuk membilasnya. 6. Minyak Zaitun Minyak zaitun adalah bahan yang sangat sering digunakan untuk perawatan kecantikan karena fungsinya yang demikian besar dalam peremajaan sel-sel kulit. Caranya, untuk melakukan treatment ini, pastikan bibir Anda bersih dari lipstick atau bahan kosmetik lain terlebih dahulu. Kemudian oleskan pada bibir Anda, diamkan sebentar lalu bisa dengan air bersih. Untuk hasil terbaik, bisa mencampur minyak zaitun dengan sedikit madu atau gula. Ada juga yang mencampur minyak zaitun dengan irisan buah alpukat yang juga kaya akan vitamin C. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Subscribe Anur Hijrah Terima kasih. Terima kasih.